Kenapa jurat ini yang kamu pakai? Tidak apa ini? Aduh... Eh, salah. Kopi dulu kita... Biasa, ayo ojak kopi. Halo para penonton YouTube channel RKN. Berita asik serta menarik selalu kami sajikan. Lepas dulu maskernya ya. Jadi udah lupa ada maskernya. Oh, belum. Oke, kita mulai dengan situasi COVID-19 di Jakarta. Berdasarkan data DINCAS DKI, ada dua RT RW yang masih masuk zona merah lho. Kami lihat dari situs koronajakarta.go.id selasa 15 Juni 2021, zona merah ada di RT 13 RW 9 Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di wilayah itu disebutkan ada 9 kasus aktif. Sementara itu, dipaparkan juga ada 460 RT yang masuk zona rawan di Jakarta Pusat. Jakarta Timur ada 828 RT zona rawan. Kemudian zona rawan di Jakarta Barat ada di 975 RT. Lalu RT zona rawan di Jakarta Selatan ada 672. RT zona rawan di Jakarta Utara sebanyak 547. Dan RT zona rawan di Kepulauan Seribu sebanyak 4 wilayah. Data RT rawan ini sebagai dasar perhitungan untuk penerapan wilayah pengendalian ketat atau WPK. Periode 14 Juni 2021 sampai 20 Juni 2021. PPKM Mikro di Jakarta diperpanjang hingga 28 Juni 2021. Wah melihat data tersebut kita meski ekstra ya. Ekstra hati-hati maksudnya. Yang tetap patuh terhadap prokes ya. 3M jangan lupa. Memakai masker. Mencuci tangan. Sama hand sanitizer jangan lupa. Ya. Jaga jarak tuh? Oh iya jaga jarak. Aku udah sendiri kok. Oke. Lihat saja tuh. Saat ini banyak rumah sakit di Jakarta sudah tidak bisa menampung lagi hingga menyebabkan antrian di Wisma Atlet untuk para pasien COVID-19. Oke. Yang gak kalah menarik juga ada puskesmas di daerah Sumatera Barat. Solok tidak melakukan jam kerja sebagaimana mestinya. Hingga Bupati Solok datang ke puskesmas dan marah-marah. Masa IGD kamu buka sampai jam 5. Jadi kalau jam 6 sore aja mau mati-matiannya lah. Kami gak juga lagi begitu. Kan udah saya perintahkan kamu ada gak? Ada gak. Kenapa gak kamu laksanakan? Kenapa surat ini yang kamu pakai? Sudah apa ini? Kalau gak dibayar ini otak kalian luang-uang-uang aja. Kalian itu abdi masyarakat. Jadi uang jadi pedagang, jadi pengusaha. Jangan jadi pegawai. Dan saya gak tahu apa. Dia dapat jam 4 dan yang kenapa. Mungkin karena Jogok dulu bidang desa di kampung hutan tanah. Jadi kapus di pilih jam 4 yang bagus. Karena kedekatan dengan cik ini, ketekatan dengan cik itu. Ada surat menolak untuk kerja. Ini yang repot yang kakak-kak begini. Dengan gagah lagi nih. Pakai matrai lagi. Pakai matrai untuk nolak kerja. ASN ini. Menolak untuk kerja pakai matrai. Wah, melihat peristiwa ini kita memang meski lebih peduli lagi terhadap kesehatan diri kita, pasangan, kerabat, keluarga kita. Agar tidak terkena wawah COVID-19. Terlebih khusus penonton setia RKN punya berita. Baiklah, semoga kita selalu diberi kesehatan juga ya sama yang di atas. Siapa? Tuhan. Tuhan dong. Jadi, saya pamit. Dari RKN punya berita bersama tim saya. Eh, tim saya ada nggak sih? Ada. Ada, yaudah. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan satu lagi, subscribe dong. Sampai jumpa. Eh, ntar dulu. Kopi dulu. Sampai jumpa.